selamat menikmati versi 2023 jadi kalau teman-teman perhatikan disini ada 266 data invalid yang saya miliki berkait dengan data periodik nah itu ada di menu start price nah kita akan belajar bagaimana cara menghilangkan data invalid pada menu start price tabelah teman-teman operator jangan khawatir kalau melihat pada data validasi menu start price itu banyak data yang invalid nah disini teman-teman tentunya sudah login ke aplikasi dapodik inilah tampilan awal dari aplikasi dapodik terbaru selanjutnya kita akan mengatasi data invalid pada menu start price teman-teman silahkan klik pada menu start price kemudian pada menu start price disini ada 3 bagian yang pertama yaitu ada tanah dan bangunan kemudian ada ruang ada alat angkutan dan lain sebagainya nah kita akan bahas satu persatu yang pertama kita akan membahas terkait dengan menu start price yaitu tanah dan bangunan silahkan klik pada tanah dan bangunan kemudian disini kita akan melakukan yang namanya salin data penugasan nah disini teman-teman sudah terlihat tanah yang dimiliki oleh sekolah kita silahkan klik pada menu tanah ini selanjutnya disini ada menu aksi silahkan klik menu aksi dan silahkan pilih salin data periodik dan disini akan ada informasi untuk menyalin data periodik teman-teman langsung abaikan silahkan klik tombolnya oke disini untuk informasinya silahkan klik ok selanjutnya ketika teman-teman klik pada menu tanah ini ya disini akan dimunculkan bangunan pada tanah sekolah jadi tanah yang dimiliki oleh sekolah ini terdiri dari beberapa bangunan jadi disini sesuai dengan peta denah lokasi disitu ada bangunan gedung a bangunan gedung b c dan d nah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita fokus pada bangunan tanah sekolah yang kita miliki kita akan menginputkan kondisi dari bangunan kita oke untuk kondisi bangunan sepertinya untuk dapodik versi terbaru ini sudah tidak ada ya teman-teman ya biasanya disini tidak ada ya untuk mengikut kondisi kita coba kita abaikan kita akan lihat nanti hasilnya kita masuk ke ruang nah untuk ruang sendiri itu terdiri menjadi beberapa bagian teman-teman ya itu ada ruangan kelas ada ruang capsack atau guru ruangan laboratorium ruangan perpustakaan kamar mandi dan ruang penunjang jadi kita akan bahas satu persatu yang pertama yaitu ruangan kelas nah ruangan kelas itu adalah ruangan yang ada di sekolah nah disini ya ruangan saya terdiri menjadi delapan saya bagi menjadi gedung bangunan b c dan d kita klik kemudian kita akan input kondisi dari masing-masing bangunan nah kebetulan untuk kondisi bangunan sekolah saya ini karena sekolah baru jadi kondisi bangunannya itu masih bagus teman-teman jadi tidak ada tingkat kebesakannya jadi untuk input kondisinya silahkan pilih pada ruang teori 1 kemudian disini ada informasi kondisi ruangan silahkan di klik nah disini ada nilai kerusakan teman-teman nah jadi pastikan dibaca baik-baik terkait dengan kondisi kerusakan bangunan disini ada rusak ringan sedang dan berat nah jadi untuk versi terbaru versi 2023 untuk rusak ringan itu sebesar 1% sampai dengan 30% maka bangunan tersebut dikatakan rusak ringan sedangkan 31% sampai dengan 45% dikatakan bangunan rusak sedang kemudian untuk rusak berat itu dari 46% sampai dengan 100% misalnya untuk kondisi bangunan ruangan teori 1 ini masuk dalam kondisi rusak ringan maka bisa teman-teman inputkan misalnya 1% kemudian disini ada tingkat kerusakannya nah disini ada pilihan terkait dengan kerusakan jadi karena kita menginputkan nilai kerusakannya tadi 1 maka kita berada di rusak ringan jadi teman-teman pilih rusak ringan kemudian baru kita simpan dan tutup oke maka disini berhasil untuk tingkat kerusakannya kemudian ruang teori kedua jadi teman-teman sesuaikan dengan kondisi bangunan yang ada di sekolah oke teman-teman silakan isi ke tingkat kerusakan bangunan di sekolah teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke bangunan gedung i dan j ini adalah bangunan lama teman-teman kondisinya cukup memprihatinkan kita isi tingkat kerusakannya oke kita sudah berhasil untuk mengisi kondisi bangunan dari ruang kelas misalnya kita mengisi kondisi ruangan kepala sekolah untuk ruangan kepala sekolah sendiri saya beri nama gedung A itu terdiri dari ruang kepala sekolah dan ruang guru kita input kondisinya terlebih dahulu oke kita lanjut ke ruang laboratorium kita lanjutkan ke ruangan perusahaan teman-teman oke kondisi kamar mandi ini masih bagus ya karena masih bisa digunakan dari peserta didik yang terakhir itu ruang penunjang nah untuk ruang penunjang screen itu ada gudang oke gudang kemudian tingkat kerusakan jangan lupa di pekat selanjutnya oke kita kembali ke menu validasi kita refresh teman-teman yang tadi jumlahnya 266 nah sekarang menjadi valid ya jadi untuk surplus kita sudah selesai untuk meng-input kondisi dari bangunan jadi yang tadinya sebanyak 266 sekarang surplusnya sudah tidak ada ini sudah hilangnya data invalidnya jadi kita sudah berhasil mengatasi terkait dengan data invalid pada menu surplus terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati